Terjadi karena masa pendukung salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara KPUD Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bentrok berawal ketika masa masuk ke dalam ruang sidang rapat pleno KPUD di Gedung Gor Merdeka Sukabumi, namun dihalangi oleh ratusan personil gabungan Polri dan TNI. Masa pendukung Mulyono dan polisi saling dorong di gerbang utama Gedung Gor tersebut selama 30 menit. Masa akhirnya membubarkan diri setelah calon wali kota Mulyono menghimbau mereka tidak berbuat anarkis. Sidang pleno tetap berjalan sampai selesai dengan menetapkan pasangan Muras dan Muhammad Fahmi sebagai pemenang dalam pilkada kota Sukabumi ini.